Intro Salam kemenangan Inilah hari-hari dimana kita memasuki tahun yang baru Dengan pemerintah yang akan baru juga Dengan semua situasi yang baru Saya berharap bahwa kita akan mengalami lompatan iman Lompatan kemuliaan Lompatan kemenangan demi kemenangan Karena itu mari kita mengenal Tuhan lebih lagi Mari kita membangkitkan iman lebih lagi Ada sebuah ayat yang berkata Bertanyalah Yesus kepada Filipus Dimana kita dapat membeli roti untuk memberi makan mereka Yesus bertanya untuk menarik iman Filipus Ia sudah tahu apa yang akan ia lakukan Saudara seringkali Yesus menghadapkan kita kepada sebuah keadaan Seringkali dia menghadapkan kita kepada sebuah masalah Seringkali Tuhan menghadapkan kita kepada sebuah pertanyaan Bagaimana kita bisa keluar dari keadaan ini Bagaimana keluarga saya bisa pulih Bagaimana saya bisa maju Bagaimana saya bisa membayar hutang Tetapi ingat Yesus sudah tahu apa yang akan dilakukannya Yesus tahu bagaimana kita bisa keluar dari keadaan Yesus tahu bagaimana kita bisa jadi pemenang Yesus tahu bagaimana kita bisa upgrade Yesus tahu bagaimana kita sembuh Yesus tahu bagaimana kita bisa menjadi berkah buat banyak orang Tetapi pada saat dia menghadapkan kita pada sebuah keadaan Pada sebuah pertanyaan Pada sebuah kenyataan Dia hanya ingin men-stretch Menarik iman kita Hari ini seberapa kita mau ditarik iman kita Seberapa pada waktu ada persoalan Pada waktu ada pertanyaan Pada waktu ada masalah Kita tahu bahwa ini hanyalah alat untuk men-stretch iman kita Ini hanyalah alat untuk membuat kita naik ke next level Hari itu Filipus menjawab 200 keping perak tidak akan cukup Untuk membeli roti Dan mau beli roti di mana malam-malam Firmannya suruh mereka duduk Lalu mereka duduk Sekitar 5 ribu yang hadir hanya laki-laki Lalu Yesus mengambil roti dan ikan mengucap syukur Lalu membagi-bagikan Mereka semua makan sepuasnya Dan sisa 12 baku Seperti biasa Setiap kebaktian Setiap acara-acara Perempuan lebih banyak Karena memang perbandingan di dunia ini Empat wanita satu laki-laki Jadi kalau 5 ribu laki-laki Mungkin perempuannya 6 ribu, 7 ribu Anggaplah 12 ribu Hari itu 12 ribu orang makan Termasuk anak-anak, orang tua Dan siapapun laki dan perempuan Tetapi roti itu cukup Hanya 5 roti dan 2 ikan Kenapa? Karena Yesus merubah yang limited Menjadi unlimited Hari ini menghadapi semua yang baru Mari kita punya iman Yesus Allah yang kita sembah Yehovah Jireh El Shaddai Akan mengubah yang limited Menjadi unlimited Apapun dalam hidupmu Mungkin saudara berkata Saya cuma punya sedikit roti Di dalam tangan Yesus Berjalan bersama Yesus Bergerak dengan kuasanya Akan merubah 5 roti itu Menjadi unlimited Sudara mungkin berkata Saya cuma punya satu talenta Satu talenta akan berdampak seluruh dunia Sudara berkata Saya cuma punya sedikit waktu Sedikit waktu yang kau serahkan kepada Tuhan Akan merubah Menjadi waktu-waktu yang luar biasa Karena bagi Tuhan Tidak ada yang mustahil Sudara di awal pada waktu saya memulai pelayanan Hari itu keadaan ekonomi saya Sedang sangat-sangat parah Hari itu saya melihat anak saya Sudara Untuk beli sate saja tidak mungkin Dia berkata Ma saya pengen sate Dan saya cuma bisa beli 5 tusuk Karena untuk beli 10 tusuk saja tidak mungkin Dan hari itu Tuhan berkata Beri mereka makan Saya mulai berkata bagaimana mungkin Saya untuk membeli sate Untuk anak saja tidak bisa Dan Tuhan berkata Beri mereka makan Tapi hari itu Tuhan berkata Kamu pergi ke mall Kamu pergi ke supermarket Kamu pergi ke tempat-tempat Pabrik-pabrik Dan berkata Berikan saya barang reject Berikan saya barang yang hampir kedaluarsa Berikan saya hamparang yang pecah Barang yang mungkin ditaruh di bawah dan hancur Dan buatlah itu Untuk memberi makan bangsa Hari itu saya masih ingat Saya menelpon satu merek makanan Dan saya berkata Bu Apakah ada yang bisa kami terima Sebagai bahan reject Barang yang mungkin hampir kedaluarsa Untuk memberi makan Orangnya tiba-tiba berkata Ini buihin ya Saya berkata ya Dan dia cerita bagaimana Dia diberkati oleh kotbah saya Dan dia bilang tenang bu Saya akan kirim Saya berpikir Dia akan mengirim mungkin beberapa dos Dan hari itu pertama kalinya Saya menerima satu kontainer Penuh dengan sosis Penuh dengan chicken nugget Penuh dengan semua makanan Satu kontainer Hari itu kami sangat bingung Karena kami tidak tahu bagaimana Membagikannya satu kontainer Saya tidak punya kulkas Saya tidak punya pendingin Akhirnya saya keliling satu kompleks Sampai di jalan-jalan Dan orang tidak hanya menerima Satu dua potong Kami bahkan tidak bisa memasaknya Kami memberikan mereka satu pak Kenapa? Karena dia merubah Dari yang tidak bisa membeli sate Cuma lima Menjadi unlimited Hari itu saya memberi makan Ribuan orang Hari ini kami memberi makan Ratusan ribu orang Kami berdampak jutaan Dan tidak pernah berhenti Sudah 27 tahun Sejak saya menyerahkan yang limited itu Sejak saya menyerahkan yang cuma bisa Untuk memberi makan Anak saya tidak cukup Pas-pasan Tiba-tiba dia merubahnya Menjadi perkataan unlimited Bagi jutaan orang Dan saya mau berdoa Dimanapun saudara berada Jangan pernah berhenti Jangan pernah Membiarkan hidupmu Dihentikan oleh keadaan Ada suara-suara yang akan berkata Tidak cukup Tidak ada Engkau bukan siapa-siapa Engkau tidak punya cukup talenta Engkau tidak punya cukup kemampuan Engkau tidak punya cukup uang Engkau tidak punya cukup waktu Dan saya berkata Tuhan tidak pernah minta banyak Tuhan tidak pernah minta Apa yang engkau tidak punya Tuhan tidak pernah minta Untuk engkau menyerahkan semuanya Bahkan engkau sampai mengabaikan keluargamu Atau mengabaikan hidupmu Tapi Tuhan minta sedikit itu Biarkan itu di tangan Tuhan Pada waktu sedikit itu di tangan Tuhan Maka itu tiba-tiba akan menjadi Sesuatu berkat yang luar biasa Tiba-tiba itu akan menjadi Sebuah kemuliaan Tiba-tiba itu akan berdampak Tiba-tiba itu akan menjadi kesaksian Tiba-tiba itu akan menolong banyak orang Tiba-tiba itu menjadi unlimited blessing Maukah saudara hari ini sepakat dengan Tuhan Dan menyerahkan apa saja pembatas dalam hidupmu Dalam hidup kita kita harus tahu keterbatasan kita Kita harus tahu betapa sedikit yang kita punya Tapi jangan biarkan itu menghentikan saudara Semakin saya tahu saya tidak punya banyak Semakin saya mengangkatnya itu di hadapan Tuhan Dan saya semakin melihat bahwa yang lemah Yang sedikit yang mungkin sangat kecil dan tidak berarti Di tangan Tuhan bisa menjadi alat yang luar biasa Saya hari itu bertemu dengan seorang ibu yang sangat miskin Dia sangat miskin sampai dia tidak bisa lagi Untuk tinggal di rumah dan hanya sebagai ibu rumah tangga Dia datang kepada saya dan dia berkata Saya mau kerja untuk menambah penghasilan buat keluarga saya makan Maka dia sebagai pembantu rumah tangga Dan dia bahkan tidak cukup untuk di satu tempat Dia pergi dan menjadi pembantu rumah tangga di dua tiga tempat Tapi apa yang ajaib saudara Pada waktu itu dia berkata Bu saya mungkin tidak bisa menginjil Saya mungkin tidak bisa keliling dunia Tapi saya mau ikut berpartisipasi Saya mau memberikan apa yang sedikit Dan dia membeli tali Dan tali itu dia ikat, dia kelambang, dia kepang Saudara menjadi gelang Berwarna merah dan berwarna kuning dan berwarna putih Dan dia berkata api yang ini menjadi lambang Bahwa api Tuhan, api lawatan, api kemenangan menyambar semua orang Dan dia berkata setiap kali dia punya uang Dia ambil, dia beli dan di rumah dia mulai mengepang Dia mulai mengepang Saudara dan setiap kali dia bawa ini kepada saya Hari itu saudara dia bawa sebanyak lima ribu Dan dia bilang tolong bu bawa ini sampai ke provinsi Sampai ke bangsa-bangsa Tolong bawa tali ini Dan saudara apa yang terjadi Saudara setiap kali kami mulai menginjil Dan orang itu terima Yesus Kami ikatkan tali itu Kami berkata ini cuma sebuah kenangan Supaya kalau engkau melihatnya Engkau tahu ada Yesus di hatimu Dan hari ini sampai hari ini Kami mendengar begitu banyak kesaksian Mereka terjaga imannya Mereka tetap di dalam Tuhan Ketika mereka lemah mereka lihat tali itu Dan mereka kembali bertemu Tuhan Seorang ibu yang sangat limited Diubahkan punya dampak yang unlimited Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton